Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya selamat datang kembali ya pun nah hari ini tutir saya ini adalah cara mengembangkan ya atau cara membuat lengan biasanya lengan model ini digunakan untuk baju malaysia atau baju kurung dan juga bisa digunakan untuk abaya ya kebanyakan kalau di timur tengah abaya itu dia memakai lengan model yang longgar ya jadi lengannya itu seakan-akan lurus jadi tapi sebenarnya dia ada volume ada volume lengkungnya nah untuk caranya kita ukur kita ukur dari titik puncak ya dari titik puncak lengan itu kita ukur sampai batas siku ya dari batas siku itu naik maaf dari batas siku itu turun sekitar 2 cm atau 1,5 cm ya nah setelah itu kita garis menggunakan garis siku lalu kita gunting ya kita gunting dari ujung lengan sampai ke bagian yang sudah tadi kita tandai kita garis di bagian siku nah setelah itu kita gunting ya kita gunting ke arah kanan dan ke arah kiri nah selanjutnya baru kita longgarkan kalau untuk longgaran atau dikembangkannya itu selera ya bun nah disini saya kira-kira saya longgarkan sekitaran 5 cm nah untuk bagian tengahnya nah kalau untuk bagian ujung lengan saya gunakan sekitar 10 cm itu ya jadi dia gak terlalu mengembang lebar banget soalnya biar gak terlalu patah ya bun jadi ini hanya untuk sekedar mengembangkan sedikit kalau untuk di bawahnya itu biar mengembang banget ya seperti lengan yang super lebar ada caranya sendiri ya jadi bukan seperti ini jadi ini hanya untuk mengembangkan saja ya sebenarnya sih ada trik lain yaitu digunakan ketika kita membuat pola itu ya membuat polanya itu langsung ya tapi disini saya cuma ingin berbagi buat pemula ya cara yang simple atau cara yang mudah dan tidak perlu menggunakan rumus polanya gimana ya jadi hanya pola dasar yang dikembangkan nah seperti ini hasilnya jadi dia itu di bagian ujung lengan saya kembangkan sekitar 10 cm lalu untuk dibukanya di bagian siku itu sekitar 5 cm nya saja ya jadi setelah digunting baru kita buka nah seperti di dalam gambarnya itu cara pengembangannya seperti itu setelah itu baru kita gunting nah setelah digunting ya lalu nanti kita akan menjahitnya nah jadi hasilnya itu seperti ini ya hasilnya dia hanya mengembang di bagian bawah sedikit nah ini pesanan customer dia hanya pengen yang seperti model baju abaya di timur tengah karena dia dulu pernah bekerja lama di timur tengah ya jadi dia suka langan-langan yang agak longgar nah tampilannya hanya seperti itu sederhana sekali dan mudah cara mempraktekannya poinnya hanya menggunakan pola dasar ibun yang dikembangkan nah kalau mau bisa secara mendetail teman-teman bisa langsung membuatnya dari cara pola lengannya ya jadi lengan biasa cuman ada rumusnya di bun supaya di bagian bawah mengembang nah ini hasil setelah sudah dijahit jadi hasilnya lurus aja cuma akan mengembang di bagian bawah nah setelah selesai dipasang lengannya next kita akan menjahit neci ya di bagian ujung lengan ya jadi model-model seperti ini biasa digunakan untuk baju abaya atau baju kurung melayu biasanya mereka menggunakan lengannya itu agak longgar ya nah hasilnya seperti ini ya bun terima kasih sudah menontonnya dan jangan lupa untuk dipraktekan supaya teman-teman semua itu paham dan mahir cara membuat berbagai pola lengan atau model-model lengan lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati